Enggak, walaupun lu ngasih gua 5 miliar pun satu gua gak mau. Menarik itu, menarik itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warganet, kali ini tamu saya adalah biasa, saya ngasih saya di masjid. Beliau ini, saya gak tahu aslinya di mana dia, apakah orang Banten, orang Aceh, saya gak tahu. Nanti kita tanya beliau. Tapi ini orang paling suka uber-uberan sama saya di masjid. Oblan Aki-Aki. Nah, inilah dia. Suten Taslim. Assalamualaikum. Apa kabar nih? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Lama gak ketemu, ketemu lahir lagi. Saya bukan apa-apa. Terus sekarang saya teringat terus. Tapi siapalah ini yang saya panggil nih. Saya bilang, ini penting banget nih. Karena warga-warga net ini mintanya, aduh, teman-teman kita di TPN. Semua bingung saya. Teringat saya, baru tiga hari yang lalu, udah saya kontak. Wah, mudah-mudahan. Sekarang ketemu saya bayangin, kalau asalnya, waktu itu saya main dari episode awal. Beda opa sih, lebih rame lagi, lebih gila lagi. Saya kan masuk, episode di 1400 ya. Mas, 1400 saya masuk. Itu, saya kaget sekali. Aduh, kayak gini ya. Suasalah syutingnya ya. Oh, kenanya tuh. Widen tuh ya. Wah, gila nih orang. Ini tua, tapi bener-bener gini ya. Bukan setelpon. Man Tentawi kan dia yang bikin. Iya, iya. Dia yang bikin. Ya, ini gimana? Sudentasi itu melalui beliau gimana nih? Musuh ah? Oh, yaudah. Kenal. Kenal. Nah, pemirsa. Anda kenal gak? Pernah liat gak nih? Naga Boner nih dulu nih. Iya. Saya paling ingat sama dia nih, Ma. Kopral gue. Kopral terus selama-lamanya. Yang baru dianggap, udah mayor. Dia bilang, Ma. Demi juara ini orangnya nih. Coba ceritakan bagaimana itu. Kok sampai bisa terjun ke dunia perfilmen ini. Sejak tahun kapan nih? Saya nonton film itu lama banget. Ya, kalau di film, saya tuh udah lama sebenarnya. Ya, udah lama. Tahun 67 saya jadi figurat. Oh, iya, iya, iya. Film membangun hari esok. Jadi tetangganya, mahlumah, nanggih ijaya. Oh, iya, iya, iya. Tapi semulai serius di film itu tahun 77 waktu Cisang Primadonna. Oh, iya, iya, iya. Ini bawa waktu itu. Bukan aktor. Iya, iya. Belum, saya masih di artistik. Iya, iya, iya. Karena Diplomasi kan ijazah saya itu kan artistik. Iya. Keanggotaan saya di kafe juga sebagai art director. Iya. Jadi saya pegang itu lah. Dan kemudian tahun 77 film berikutnya itu Cita Putih. Iya. Itu cikgu-cikgu itu main dengan emar rumah Nani Wijaya. Iya, iya. Dia ingat waktu itu wah, ini kan lu kecil. Iya, jumpa dulu lah ya. Nah, itu, nah sutradaranya kan ya sebenarnya main aja deh katanya. Main aja deh katanya. Satu scene aja. Ngapain? Pengamen. Oke, kemain. Rupanya di situ awalnya saya main di situ sebagai pengamen ternyata si produser itu pakai lagi nanti selanjutnya. Nggak usah diart lagi dia. Udah sejil kemain. Nah, lah saya main di semangat gitu Rolis di Kosa Merpati. Iya. Udah terus-terus. Nah, saya kan sebutuh wartawan. Iya. Wartawan? Iya. Dan siap main film itu kan saya harus minta izin cuti. Iya. Dua minggu. Iya, cuti. Karena kalau sepertinya wartawan itu gaji kecil, Pak. Iya, iya, iya. Gaji ratusan ribu. Iya, iya, iya. Buat transportannya habis. Iya, iya. Nah, main film Rancar 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 Cinta. Iya, iya. Pemeran-pemeran terbaik. Ha, ini dia. Semeran no kar lah sebagai peran utama terbaik. Apa rasanya kayak gini-gini ya? Udah keracunan deh. Keraju. Main terus lah ya. Main terus-main terus-main terus. Dulu, Pak. Saya kembali nulis. Nulis, jadi wartawan. Telepon dari Presidi Teter Film. Lagi ngapain? Lagi, kan udah. Mau main film nggak? Mau dong. Iya. Apa jenis naga bonar? Masa film silat. Bukan naga bonar. Habis pakai naga. Kayak naga sabukin. Ternyata, kan kemarin aja. Terdatang. Begitu baca senarus, udah ketawa. Iya, iya, iya. Kocak nih, saya mau. Di mana syuting ini? Di mana? Medan? Syuting di tolak. Tadinya syuting. Nah, ini lucu. Rejala syutingnya itu di Medan. Ya, di kampung itulah. Iya, iya. Apa? Naga bonar. Kampung naga bonar itu. Iya lah. Ternyata setelah produser sama tim art di sana, hitung-hitung, besar sekali biayanya. Selesai. Udah kita bikin kampung aja di mana? Pelengkoratu. Jadinya satu. Oh, Pelengkoratu, iya? Satu lembah itu di Tata. Iya, iya, iya. Itu seperti kampung di sana gitu loh. Ternyata bahwa itu bukan dua minggu syutingnya. Dari bulan Juni sampai Desember. Tadi, iya. Dipohongin. Dan saya kan dapat izit kecuma 14 hari, dua minggu. Kacau lah. Dan di pelaborasi waktu itu. Itu komunikasi nggak ada. Nah, iya. Nggak ditelpon. Ya, zaman itu kan. Berapa tahun yang lalu? 86. Itu nggak ada. TV aja mesti kayak semut. Iya, iya. Semut. Waduh, gimana sih? Gak cinta kantor ini. Gimana caranya ini? Akhirnya, ada dari utus dari kantor dateng. Oh, dateng ya? Pecat. Pecat? Iya, saya dipecat. Orang nggak bisa. Gimana? Aduh, dipecat sedih banget. Iya. Jadi, ditanya istri saya, saya dipecat. Ya, nggak apa-apa. Di wartawan nggak juga pun cuma 200 ribu. Di filmnya berapa? Iya, iya. 20 juta. Udah, sampai selesai. Tanggal 31 Desember selesai itu film. Shooting. Tahun-tahun? Tahunnya 86. 86, ya. Selesai. 87 baru di-publish, di-publish di-publish. Kemudian sejak itu banjir. Banjir terus, banjir terus. Sampai Jepernak Utama juga, saya di-publish film. Kaget-kaget juga terima. Gede-gede itu, Pak. Iya, lah. Ya, udah. Dapat rumah, apa semuanya. Udah, akhirnya, akhirnya, udah, udah, Dulu, denger gusik macam-macam. Wah, gini, gini. Itu, alhamdulillah, dilatasi, itu pacoran mulu kerjaannya. Ah, mampus deh, saya begini. Mudah, aku, gak boleh, mudah, ya, saya kembali ke Wartawan. Tahun 90, selesai gak suju ting lagi, terakhir film itu, ketika dia pergi, udah, saya kembali jadi Wartawan. 93, saya, ke CRJ, nggak bisa pensiun. Ya, saya lagi, saya lagi, itu, 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 main film apa, tidak boleh. pulang, pulang, udah mau pagi lagi. Di Wartawan gitu, telah ya. Waduh. Karena saya jadi, jadi news produser, produser, enggak. Jadi, tanggung jawab terhadap berita. Tur Malaysia, bulan malam, bulan siang, ada 5 berita, 5 acara show, show berita itu, produsernya. Udah, akhirnya saya pensiun, 59, lancet, ngapain, gini pensiun. Rano nelfon, lu pengen main film lagi, enggak? Ya, mau dong. Ya, udah, main sama Rano, udah, keracunan lagi deh, kan, 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 Ini bisa muncul jadi, TBNH, gimana jendelanya? Saya kan habis, habis syuting tuh, Tenggara Make Up Over New Week. Oh, ya, ya, senarionnya, Imam Tentowi. ya, oh, ya, ya, selesai. Dia, 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 sekarang nganggur deh, mas, mau main sinetron nggak? Ya, kalau ada yang tertarik, mau memakai saya, silakan. Cie, gitu kan? Sorenya, dari situ yang merdap, lagi sibuk apa? Sibuk nungguh, sibuk nungguh, dapen gue. Dapen gue. Wah, kemudian ini, ini web kebener, oh, kemudian ini, ya, oh, oke. Jadi orang Padang, penagang kelimat. Oh, terus berang orang Padang ya? Kenapa? Ya, tinggal amikapaswander gitu, gue kan, Padang gue tuh dibayarin loh, untuk, pelatihan dialek Padang. Dia lupa lagi, gimana caranya. Ya, dia nggak tahu lah, katanya. Nah, pajaknya berapa? Gila, katanya. Gue gila. Ya, itu senatron terakhir gue tinggi itu. Wah, nggak mungkin senang mas, lupa gitu. Apa perlu? Gue kirimin, bukti kontraknya. Ntar ngerestor. Satu jam lagi, satu jam mula nelfon. Enggak bisa gitu segitu. Berapa? Sepertiga itu. Wah, belum. Gila dong. Ya, tapi ini kan stripping, katanya. mari. Terpari, katanya. Telepon Mas Imam Tawi, yaudah terima aja. Yaudah. Karena dari nasihatnya Imam Tawi, saya terima. Itu pas ribu, episode 1100. Eh, ini ada dialog seperti ini, gimana? Dia ajarin, gini. Oh, gitu. Lalu udah lupa, padang, katanya. Kan beda. Gue padang gue dimana, gue besarnya, gue padang mana, gaulnya gue. Ini dia, beda banget. Iya, Beda-beda kayak gitu. Karena, masing-masing antara daerah, di padang itu beda aksennya. Iya. Nah, ini kan Imam Tawi, ngasih tahu, Sultan Taslim ini, orang padang kota, gitu loh. Iya, iya. Orang padang kota, pariyaman. Nah, lain lah. Iya. Orang pariyaman asalnya, tapi bisnisnya tadi itu, dagang itu di padang kota. Iya. Kabur ke Jakarta, karena putus cinta. kalau di padang itu kan, paman kemah-mah itu, tanggungnya keponakan. Bawa si Rais. Rais. Iya, iya. Ya, iya. Iya, iya. Jadi deh. Udah. Tapi kok, udah episode lima, kok ga ada hal-hal lagi? Kok baru lima episode, kok tanya siapa-siapa stripping? Telepon. Mas Om, kok cuma lima episode? Belum, kenapa? Udah, lu sekarang sendiri aja, kita kasih ke gue. jadi setiap hari, bikin cerita sendiri. Bikin cerita sendiri. Lalu gimana? Ini nih, biar aja. Lu sekarang aja. Mau suantastim apa? Suantastim ini orangnya, menarik gitu, menarik gitu. Jadi siapapun gue tabrak lah. Iya, iya. Betul. Kayak kelihatan di turimena itu kan, suantastim kalau jalannya, mau uncu, kata si Rais. Jalannya. Oh iya. Jalan, jalan. Nabra-nabra gue lah. Sampai nabrak, nabrak. Dan ini, saking kesal. Saking kesal nyajimu ini, kayak suantastim. Taslim, dia, dan gimana? Di masjid? Disukur. Linting. Wah, gak boleh, apa? Gugang, siapa? Gugang, asam lu? Wah, itu pengalaman banget. Nah, sebetulnya, sebelum, sebelum saya ikut di Tbena ini, saya orang itu serius. Saya gak pernah bisa ngelitik orang, ceng-cengen orang gitu ya. Ngomong bercanda, gak bisa. Tapi setelah saya ikut Tbena itu, saya mulai mulut aja di, gatal. Bisa, bisa, bisa jariin orang, bisa kurang ngajar orang. Wah, aduh, ini ada manuanya. Saya bisa bercanda. Dan si Aca kan suka maki-makis ya. Iya, iya. Dia tahu, saya itu orang yang sangat serius gitu. Iya. Karena saya pernah, mau berantem gitu. Saya sama Aca itu, kita satu jaman dulu nih. Dia saya tahu sekali, saya itu orang yang gak pernah bisa bercanda. Iya. Gak pernah bisa diajak, ngomong macam-macam gitu. Iya. Wah, itu betul-betul itu, perang saikonya si Aca itu. Jutup. Aduh, sampai maik darah loh. Itu betul. Uh, kok penuh pun gitu. Oh, ini orang yang ingin ngubah. Ngubah diri saya di sini. Setelah itu, bisa luas kayak yang lain. Udah, ikut. Bisa, gue bisa. Ngecing-ngecingin orang. Bisa bercanda. ini selama di dunia propellement, khususnya di, apa, di teman-teman ini, apa yang telah dicapai ini? Sampai saat ini bagaimana? Karirnya bagaimana? Ya, karir saya itu, kalau kata-kata saya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Saya berlindung pada Allah dari setan terkutuk. Sekarang mencipti nafkah dengan mematikan setan. Itu namanya apa? Kalian bikin film-film tentang setan. Menghidupi setan untuk komersil. Sementara kalian mengucapkan melindung tapi minta nafkah ke setan. Kurang ajar itu namanya. Ya, walaupun lu kasih gue 5 miliar pun, satu gue gak mau. Setelah lagi sumpah dulu, saya masih di tempo. Itu kan gak boleh menerima ambok. Itu masih kematian. Iya, iya. Apa-apa. Ayo, iya. Sini ya, iya. Oke. Aduh. Lupa, lupa. Sorry, sorry. Ini baru datanya. Ini. Tugang nganter juga lama banget. Kirain pakai rok tadi. Menurut NT bagaimana kita? Situasi sekarang ini bagaimana? Dan saya sampai terjun ke dunia medsos begini. Bagaimana? Tanggapan anda bagaimana? Ya, memang. Nah gini. Saya pernah nonton 3 tahun. Lalu, di Netflix ya, dokumenter, itu pengaruh medsos terhadap perubahan tata sosial masyarakat dunia. Jadi, berbuatlah, mau merusak atau mau membangun, asal medsos. Mau mendidik atau membodohkan orang, bisa luar medsos. Iya, iya, iya. Jadi, untuk saat sekarang, untuk generasi Z, generasi Z, generasi Aistan 2000 itu, itu memang butuh mereka itu acara-acara di medsos, baik di YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, itu yang rada-rada tonyol. Iya, iya. Kiranya tidak perlu mereka menggunakan otak untuk menjernak gitu. Aksi itu mereka pasti akan naik. Tapi, untuk generasi sebelumnya, yang angkat 60-an, 70-an, itu mereka akan mencari ketontonan di medsos itu yang sifatnya itu menambah wawasan mereka, memotivasi mereka, menggerakkan mereka untuk hal-hal yang bersifat positif. Iya, iya, iya. Itu, jadi, saya pikir, benar juga ini. Iya, iya, iya. Akhirnya kenapa ada ketimpangan informasi. Ketimpangan informasi terjadi, ya karena itu, karena benturan antara menghidangkan tayangan-tayangan di medsos itu, yang joek sama yang bermutu. Iya. Ya, kalau saya lihat data-datanya, ternyata masih tetap membutuh tulik tinggi. Iya, iya. Vinyolnya banyak. Iya. share-nya lebih banyak. Iya. Kalau yang, yang asal-asal itu, ya itu hilang. Benar, Pak. Betul. Ini hilang. Ini itu sifat temporer. Mungkin setahun, enggak sampai setahun, enam bulan hilang. Ganti enam bulan. Tapi yang sifatnya menambah wawasan, itu disimpan sama orang. Oh, iya. Yang makasih. Seperti tayangan abah ini, ini kan sifatnya memotivasi, memotivasi orang, netizen atau warga net ini untuk, saya akan berbuat apa lagi sih nanti? Iya, iya. Mungkin dari obrolan-obrolan dengan aki-aki. Apa? Obrolan aki-aki ini ya? Iya, iya. Saya bisa lihat sesuatu. Iya. Oh, iya. Gitu. Makasih, tanggapan. Iya. Itu gunanya medsos. Ada orang yang menggunakan medsos itu untuk menyebarkan berita hoax. Itu enggak laku. Iya, iya. Bagi orang yang tidak pendidikan, hoax itu dimakan. Iya, iya. Sementara, yang memerlukan informasi yang positif, yang membuat mereka itu termotivasi, itu jauh lebih banyak. Itu ada sekitar 73,3 persen, Pak. Kalau misalnya seperti yang abah bikin, itu akan-akan, bukannya sampai di sini, Pak. Iya. Itu, kan ada sekarang, namanya, mesin penerjemahan. Yang kita tanya, kita berbahasa Indonesia, tapi orang di Amerika, orang di Rusia, orang di Afrika, bisa menikmati, karena mereka bisa menengahkan dengan bahasa mereka sendiri. Itu gunanya itu, itu bagus sekali. Oke, diminum dulu. Minum dulu. Minum dulu. Mantap. Parganet, ini benar nih. Waktu saya, itu kita berik, bisa lihat di hari itu. Saya sempat, jajaran ke Padang gitu. Tahu. Iya. Apa rasio orang Padang, tahu enggak dengan sutrad. Saya baru turun dari, dari kandang pesawat. Sungan Maslim. Itu, pagi portong. Waduh, Masya Allah. Terus, Pak, moncil-moncil, jalanin dong. Oke, sih. Asal. Tawa mereka juga. Terus itu yang. Kemudian setelah, TPNH selesai, saya kemudian, tempat sama keluarga juga, ke Malaysia. Saya kok, siapa yang nonton TPNH di Malaysia? Terus kemudian, terin sama keluarga, nonton. Saya lagi sarapan. Saya ada sarapan di kaki lima, Pak. Di depan keluarga itu ada kaki lima. Terus, ini orang-orang kenapa saya? Ada apa cik? Tas dike. Masya Allah. Haa, hei, Sultan TPNH ini, tengoklah. Wah. Sama kan Singapura itu. Sama kan di, apa sih, namanya tempatnya itu, orang Muslim semua sih. Pak Haji sama anak-anak cucunya. Rupanya ada, Pak Haji. Pandai dia, cucunya selesai. Panggil Pak Haji Mudin. Lagi mah, nama Ibu nih. Bapak Dhani, sama siapa? Sama Bang Imam. Pak Haji, Ibu Din. Nah. Betul nih, Astagfirullahaladzim. Ah, elah kena saya. Nah, itulah hebatnya itu. Beneran kan orang yang sewasa. Ini, ini tontonnya sepi kemana. Wah, ini sih. Gawat ini, kalau saya kemana-mana, orang kena. Istri saya, istri saya banget. Enak dong, terkena jadi gak bisa pacaran kan. Itu gak bisa selingkuh. Terselingkuh kan? Itu. Apa itu yang, kalau orang Malaysia bilang, apa itu? Harimau muntah. Tepat itu. keluar air tuh. Aku ada di situ tuh. Ya Allah ternyata. Bagi ini, Singapura, Singapura. 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 Ya Allah berteriak sih. Mau yang di, wah ini mau yang di tau. Ya, hanyap nih. Ayo, mau yang nabang. Ayo, ke restoran. Sebenarnya betul. Arti di Malaysia juga gitu. Kalau mau kudung gitu juga. Ya. Sekarang kita istirahat dulu. Begitu, warganet, saya sudah panjang lebar, ngobrol sama Sultan Saslim. Dan insya Allah, dengan pertemuan ini, kita juga akan merencanakan, kedepannya, apa, kegiatan apa yang kita akan bikin. Mudah-mudahan, saya mohon doanya kepada warganet, semuanya sukses usaha saya ini, supaya apa yang, Anda inginkan, saya inginkan juga tercapai. Insya Allah, mudah-mudahan. Jangan lupa, like, komen, share, subscribe. Jangan lupa, lo. Terima kasih.